Terkait pasal mengenai kriteria privatisasi BUMN dalam rancangan Undang-Undang BUMN, DPR menegaskan proses privatisasi perusahaan BUMN harus melibatkan DPR. DPR pun berharap dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang BUMN ini akan memperkuat keberadaan BUMN. Ditemui usaha memimpin rapat Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan proses privatisasi BUMN harus mendapatkan persetujuan DPR, termasuk di dalamnya proses likuidasi, akuisisi peleburan holdings, penjualan aset perusahaan maupun pembubaran perusahaan BUMN. Supratman berharap pemerintah mau duduk bersama membahas dan menentukan secara detail kriteria privatisasi BUMN agar ke depannya tidak salah langkah terutama untuk perusahaan BUMN yang sifatnya strategis. Intinya adalah setiap kali ada perubahan menyangkut apakah itu merger, akuisisi, atau apapun, atau penjualan perusahaan, itu harus lewat persetujuan DPR. Sekarang itu kita masukkan semua, supaya fungsi pengawasan DPR itu semakin tajam. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sar Muji menegaskan privatisasi BUMN adalah salah satu langkah alternatif bagi BUMN untuk bisa berkompetisi dengan perusahaan swasta. Sar Muji berharap ke depannya pemerintah tidak salah mengambil langkah dalam proses privatisasi BUMN. Tetapi ada juga BUMN-BUMN yang tidak bisa diprivatisasi. Misalkan BUMN yang berkaitan dengan keamanan negara dan sebagainya. Kita tidak mau mengulang kisah ada BUMN yang strategis kemudian diprivatisasi lalu kemudian kita menyesal. Nah kita undang-undang ini akan kita atur. Amin Tadar Arief, TVR Parlemen melaporkan.